Intro 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 Anda masih menyaksikan WT Waktu Indonesia Takbiran Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi bermain dalam tetes Sekatuki Sulit Apa dimalam daun baru biasa terkena suara Cuaar Salah Kita lihat malam daun baru biasa terdengar suara ini dia Suara Selamat tahun baru ya Selamat tahun baru Selamat tahun baru Suara dengan ucapan Beda Suara itu yang berbunyi dipukul punnya menjadi suara Tetapi kalau ucapan itu selalu mempunyai pemaknaan Kata-kata Nah itu Membedakan Kalau ini seharusnya Ini harusnya ucapan Ucapan bukan suara Ketika kita melihat Sebuah Paduan suara Itu yang keluar suaranya dari mulut atau dari benda yang jatuh Dari mulut Suara Terdengar Terdengar Suara Suara Dari Mulut Tidak semua suara itu bisa keluar Iya memang tidak semua Makanya kalau petasan yang duar tadi malah enggak dari mulut itu Dari suara bisa dipindahkan ke dalam bentuk tulisan dan ucapan Dari ucapan Gak bisa dipindahkan ke dalam bentuk suara Coba ada suara selalu gimana suara selamat Ya selamat tahun baru Itu ucapan Lelah ya suara kan Kalau gini nih misalnya Ini gimana tulisan Selamat gak? Gimana tuh tulisannya Selamat gak? Selamat gak? Selamat gak? Bukul pukul-pukul gini Pak saya cuma mau tanya Kalau Bapak berusaha untuk mengkonversikan Dari bunyi menjadi tulisan Saya tanya Bunyi ini Suara ini tulis Gimana tulisan itu? Buk 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 Bisa kan? Selamat tolong konversikan jadi suara Selamat? Selamat? Dari mulut Ya kan Suara itu dari mana? 庭 Coba Bapak sekarang tulis makanya tahun baru orang enggak mengucapkan selamat tapi kalau mereka bilang ucap selamat itu ucapan kan bisa ditulis juga susah saya tuh mau menjelaskan gimana malam tahun baru biasa terdengar suara selamat selamat tahun baru selamat tahun baru kalau ada orang mengucapkan selamat sama anda denger nggak kira-kira denger lah pas tahun baru sebelahnya anda selamat tahun baru anda denger ada kadang teriak selamat tahun baru masa enggak denger suara gitu ya 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 oke luar biasa kalian bisa menengar siapa ini ya aduh susah pertanyaan selanjutnya oh ini udah siap 3 menurun 3 menurun perhatikan baik-baik selain opor ayam dan kue-kue kering ingat ya selain opor ayam dan kue-kue kering yang selalu ada saat idul fitri adalah selamat selamat selalu ada jendela jendela jangan jawab ketupat itu kan lebih ngaco kita kalau ya baik apakah selain opor ayam dan kue-kue kering yang selalu ada saat idul fitri adalah jendela itu kan tiba-tiba ada jendela tapi kan harus ada jendela apa emang rumah keong ada jendela aja kan jengkol jengkol harusnya ya udah pak kelupuklah kelupuk 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 ada apa lagi kelupuk 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 selalu ada yang selalu ada di saat Idul Fitri adalah itu kan awalnya makanan yang ada sama lebaran tuh kalau nggak salah kalau nggak salah Pak ya maaf ya maaf loh makanya terus kenapa mengulang lagi Pak Idul Fitri udah ada Pak di depan Pak iya di mana Idul Fitri ya disitulah lebaran Bapak sehat kan Alhamdulillah sehat lebaran itu saat itu juga lebaran berarti ada selalu tapi kalau bukan tadi ke makanan Pak makan itu kan suasananya Anda terjebak suasana baru sadar ternyata lebaran pas bareng Idul Fitri baru sadar tapi yang harus sebenarnya harus kita syukuri lebaran kan identik ya sama dengan Idul Fitri tapi harus kita syukuri ini di Indonesia nih kita bersyukur karena Idul Fitri itu selalu pas tanggal merah coba kalau nggak tanggal merah masuk kantor apa nggak kita tanggal merah kita tanggal merah karena Idul Fitri jangan dibalik logikanya selalu tepat pas tanggal merah nggak pernah meleset lama ini karena memang udah disiapin tanggal merah iya disiapin udah ditempatkan sudah dicanangkan pas udah ada udah diberitahukan Pak memang pemerintah bilang kalau lebaran itu memang pas dilibur diliburkan diliburkan Pak diliburkan tidak pernah ada pengumuman lebaran diliburkan nggak ada orang udah tahu sendirinya karena pas tanggal merah eh Bapak ini sebenarnya Bapak pura-pura nggak tahu apa pura nggak tahu sih Pak duduk tanggal merah sudah disiapkan pemerintah kasih tanggal merah misalkan Idul Fitri jatuhnya 24 25 kemudian ada lagi nama sidang isbat ketika akhir jatuhnya di sebelum tanggal 24 itu tanggal merah nggak bilang kita harus bersyukur karena di Indonesia ini iya di Indonesia mesti pas tanggal merah berapapun ya tanggalnya kadang-kadang anda beli kalender ini pernah nggak beri kalender tapi Idul Fitri nya Pak nggak pas dengan tanggal di kalender maju atau mundur pernah nggak pernah pernah tapi tanggal merahnya ngikutin 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 itu ngikutin dia eh berarti pas dong ngikutin kok Pak jatuhnya di sini tanggalnya ngikutin kalau tanggalnya nggak jadi tadi dia berisitu jatuh baru pas apakah pemerintah perlu menyebutkan bahwa tanggal itu tanggal merah walaupun berubah tanggal sih lainnya kenapa juga Pak jatuhnya tinggal nrima aja kenapa protes penjahat yang ketangka polisi itu terancam masuk ini maksudnya dia masuk lebarang penjara ayo Pak cepet Pak saya mau jawabnya oh iya bener-bener Pak terancam penjahat yang ketangka polisi terancam masuk selokan selokan penjahat yang ketangka polisi terancam terancam masuk selokan salah kedalam Pak kedalam coba Pak diulang lagi Pak kita langsung yang selesai penjahat yang ketangka polisi terancam masuk sendiri masuknya sendiri di dalam kita kunci jawabannya sendiri apakah penjahat yang ketangka polisi terancam masuk sendiri penjahat yang ketangka polisi terancam masuk tidak harus penjahat Pak masuk ke dalam kita disuruh orang tua udah kamu masuk ke dalam dulu nah itu kan nggak ditangkap polisi nggak apa-apa memang naik ke atas turun ke bawah masuk masuk ke dalam keluar keluar kemana ya kalau mau keluar lu mau kemana dong kalau mau nitip ke warung oke kita kasih silahkan nih Pak oh tinggal tujuh mendatar yang ada cluenya nih balik lagi ke lebaran di saat lebaran orang biasanya membagi-bagikan amplas amplop ngasih dulu nih nih bagi-bagikan Pak Pak kita nggak bodoh Pak masih dulu ngasih dulu nih nih ya apa aja apa aja mau duit mau amplop terserah apa aja ngambil apa 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 aja jawabannya belum tentu oh never tuh udah ada klunya bagikan lebaran buat lebaran Arisan Arisan Akhirnya apakah Arisan jawabannya kita lihat ah baik baik langsung kita buka di saat lebaran orang biasanya membagi-bagikan apa tidak mungkin membagi-bagi-bagi kanan membagi-bagi kanan kiri Aduh membagi-bagikannya semuanya dari kiri kan bisa sebenarnya Anda mau menyebut belakang depan manapun kanan kiri kalau kita posisi itu kok bisa gitu ah karena-karena Anda coba sini jadi kanan itu nggak depan lagi ini belakang kalau saya gini jadi kiri tidak belakang-belakang kita tiduran itu mirip bisa aja dia baik kita rebutannya menurut ikan bisa berenang karena ini pernah nih pernah nih pernah ngaco kita ikan bisa berenang karena di air Pak Oh iya tadi bisa berenang karena menjawab di air tim B meras menjawab sirik mana jawaban yang benar salah satu atau jawaban lain ikan bisa berenang karena setelah yang satu coba ini dicoba aja karena ikan itu lainnya kan di air kan jadi dia mikir ngapain saya jalan mending saya berenang hai hai